Sampai jumpa di video selanjutnya Sejatinya gedung asrama haji sudah lama terbengkalai Gedung yang diresmikan pada Juli 1999 tersebut sudah tidak terpakai selama hampir lima tahun Sampai gedung tersebut rubuh tidak ada perbaikan dan perawatan yang dilakukan Karena itu juga saat gedung rubuh tidak ada warga yang berada di dalam gedung sehingga tidak timbul korban jiwa Tim Inavis Porles Lamongan langsung bergegas memasang polis lain di lokasi kejadian Kabit Kedaruratan dan Logistik BPPD Lamongan Muslimin mengatakan Berdasarkan hasil pengamatan timnya diketahui fondasi bangunan gedung asrama haji miring di sisi barat, timur, dan utara Fondasi yang miring menyebabkan pembengkakan struktur bangunan Bengkaknya struktur bangunan menyebabkan kelonggaran fondasi atap bangunan Akibatnya fondasi baja dan kovalum atap asrama haji tidak kuat menahan beban dan rubuh ke dalam gedung Ini berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang tadi di kantor di BPD Khususnya di pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana tadi Kita mendapatkan satu informasi bahwa ada salah satu kejadian yang ada di gedung asrama haji terjadi rubuh Dari penyebab dari kejadian tersebut Kalau kita melihat dari kaji cepat, anggota tim reaksi cepat di lokasi Itu ternyata ada beberapa hal yang penyebab daripada rubuhnya gedung asrama haji Yang pertama mungkin kalau kita melihat dari dekat Mungkin ada satu kemiringan daripada fondasi yang ada di sebaik sebelah utara maupun sebelah barat Ini ada pembengkakan ya, ada pembakan Sehingga akan terjadi rubuh di atas atap anjol ke bawah Nah ini terjadi sehingga semuanya yang ada di gedung asrama haji ini rubuh semuanya Padahal disitu ada motor si baja dan kovalum dan segala macam itu Itu ada satu kekuatan yang menyebabkan daripada rubuhnya di gedung asrama haji Itu yang bisa kita lihat secara dekat di lokasi kejadian Pak dalam waktu dekat ini apa yang dilawan Pak? Gimana? Dalam waktu dekat ini untuk ekosin? Nah ini nanti kita koordinasikan dengan biaya yang terkait Ini karena merupakan satu jajasan asrama haji Maka kita akan konsultasikan ke biaya-biaya yang berguna untuk menangani pada-pada jajasan asrama haji Memang kondisinya kosong ya asrama haji? Iya, untuk sementara memang kondisinya kosong Alhamdulillah untuk saat ini bukan ada warga maupun masyarakat yang ada di dalam gedung asrama haji Muslimin melanjutkan timnya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Utamanya yayasan pemilik asrama haji Untuk sementara ini kerugian material belum dapat dihitung totalnya Gamal Ayotolah, Anjar Dwi Pradipta, Lamongan Terima kasih telah menonton!